Intro Pelantikan Zainal Arifin Paliwang dan Yansanti Papadan sebagai gubernur dan wakil gubernur Kaltara terpilih periode 2021-2024 diharapkan berjalan dengan aman dan lancar. Pelantikan dilaksanakan pada 15 Februari 2021 bertempat di Istana Negara. Ketua Kerukunan Keluarga Sulawesi Selatan atau KKSS Tarakan Tajudin Tuo menyatakan dukungannya untuk siap mengawal dan mensukseskan pelantikan gubernur dan wakil gubernur Kalimantan Utara. Dia mengajak kepada seluruh elemen masyarakat, khususnya kerukunan keluarga Sulawesi Selatan, agar ikut mengawal jalannya pelantikan gubernur Zainal Arifin Paliwang dan wakilnya Yansanti Papadan. Masyarakat diharapkan untuk menghormati acara pelantikan gubernur dan wakil gubernur dengan tidak melakukan kegiatan yang bertentangan dengan hukum sebagai upaya untuk menjaga keamanan dan ketertiban di Indonesia, khususnya di wilayah Kaltara. Zainal Janssen diharapkan dapat menjalankan pemerintahan yang lebih baik untuk mewujudkan Provinsi Kaltara yang maju, sehingga dapat mensejahterakan masyarakat. Saya Dr. Randes Kajidin Tua MSI, selaku Ketua Perhukunan Keluarga Sulawesi Selatan Kota Tarakan. Dengan ini menghimbau kepada seluruh warga KKSS untuk tetap menjaga keamanan dan ketertiban di wilayah Kota Tarakan pada khususnya dan Provinsi Kalimantan Utara pada umumnya. Serta tidak terprovokasi pasca penetapan paslon kepala daerah terpilih pada pilkada serentak tahun 2020 hingga dilantiknya paslon terpilih yang direncanakan pada bulan Februari tahun 2021 mendatang. Dan apabila ada perselisihan hasil pemilihan umum untuk sepenuhnya diserahkan kepada pihak yang meronang serta tidak melakukan hal-hal yang bertentangan dengan hukum.